Sobat bonsai, hari ini saya akan memanen cangkoan jambu biji yang saya cangkok menggunakan botol bekas air mineral. Oke, kita saksikan bersama-sama. Halo Sobat bonsai, berjumpa lagi dalam kesempatan hari ini. Semoga saya temui Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, yang kita lihat saat ini adalah hasil dari setek batang waru yang cukup lumayan besar. Dan kebetulan posisinya ada di bawah pohon jambu biji yang saya cangkok dan sebentar lagi akan saya panen. Nah, ini sebenarnya sudah cukup terlambat ya, usianya sekitar 3 bulan lebih. Karena selama ini memang saya kurang memperhatikan. Jadi, ini juga sebenarnya kurang terawat. Jadi, selama ini memang hanya mengandalkan air hujan ya untuk menjiram medianya. Dan kadang-kadang beberapa hari jika tidak terkena air hujan ya, kondisinya akan mengering. Jadi, kondisinya cukup mengenaskan sebenarnya ya. Jadi, sebaiknya kita panen saja. Nah, untuk yang sebelah sini, saya menggunakan teknik konvensional ya atau yang biasa kita lakukan. Dan sekarang kita akan memangkas. Jadi, kita akan melihat ya nanti teman-teman, bagaimana kondisi dari perakaran dengan menggunakan teknik yang konvensional dan menggunakan botol plastik sebagai wadah media. Dan ini menggunakan media yang sama, yaitu lumut kering atau moss. Jadi, teman-teman, cangkok ini sebenarnya saya lakukan hanya iseng-iseng saja. Karena pohonnya ini sebentar lagi akan ditebang ya. Karena posisinya berada di tembok bakar. Itu bisa menghancurkan tembok bakar. Jadi, memang harus ditebang. Nah, ini setelah kita pangkas. Jadi, ada dua yang menggunakan teknik botol air mineral. Dan satu menggunakan teknik konvensional atau teknik biasa. Nah, sebentar lagi saya akan buka pembungkusnya atau botol plastiknya. Dan kita lihat bagaimana keadannya. Jadi, seperti ini ya teman-teman. Kondisinya sebenarnya sama. Pertumbuhan akarnya juga sama. Tidak terlalu berbeda. Nah, ini kebetulan posisinya bagus. Tapi, yang satu ini rupanya menjadi sarang semut ya, teman-teman. Sehingga pertumbuhannya mungkin agak terganggu. Nah, ini teman-teman. Jadi, menggunakan teknik dengan botol plastik ini, kita membuat keratan. Atau kita memecah batangnya menjadi dua. Dan menyisipkannya ke dalam botol plastik. Dan kelebihan dari teknik ini ya, sebenarnya kita bisa melakukan teknik belah batang. Sekaligus kita juga bisa menjangkau. Tapi, dari pertumbuhan akar tidak jauh berbeda. Jadi, teman-teman, semoga ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk menjangkau bahan bonsai ya. Karena ini juga bertujuan untuk menjadi bahan bonsai. Dan, bila ada pertanyaan, saran, dan kritik, saya persilahkan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Salam bonsai.